Oke, baru-baru ini beredar video perselisihan antara petugas ambulans dengan pengemudi mobil LCGC di sosial media. Perselisihan ini terjadi karena ambulans menyalakan sirine dan juga meminta diberikan jalan saat kondisi jalanan sedang macet, namun tidak diberikan jalan. Dalam video yang diunggah oleh akun adinfo underscore Jakarta Pusat, terlihat pengemudi mobil LCGC yang tidak memberikan jalan dan melakukan rem mendadak. Kedua pengemudi terlihat adu mulut sampai akhirnya dipisahkan oleh pengendara motor yang mengawal dan juga beberapa warga di tempat kejadian itu. Nah, persiwa ini terjadi di Klender Jakarta Timur pada hari Senin kemarin di mana penerapan new normal di Jakarta diberwetukan. Kasubdit Gakum ditelantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar menyatakan bahwa pengendara yang tidak memberikan jalan terhadap ambulans yang membawa pasien atau jenazah adalah perbuatan melanggar hukum dengan ancaman penjara satu bulan dan denda sebanyak 250 ribu rupiah. Terima kasih. Baru dibilang. Baru dibilang. Baru dibilang. Baru dibilang. Bukan tembak, bapak ngapain remendadak. Bawas yang minggir, saya udah di tangan. Turun, ayo, turun. Gua lagi wabasa nih. Bapak, video ini silahkan. Ini saya buka. Udah, udah lanjutin nanti. Lanjutin nanti. Pak. Pak. Pak, kusat, kusat. Ayo lanjutin. Dekam nih. Buka, saya bapasin. Buka. Bang, bang, udah, bang. Udah, udah, udah. Masih. Itu saya harus berhati. Udah, udah, udah gitu. Lepas, kakak, kakak, kakak. Bukan, udah, udah.